Takut kalau gala saya ambil, takut rambutnya diambil untuk tes DNA. Makanya benar-benar diprotek banget, gak boleh ketemu saya, gak boleh dibawa oleh saya. Mungkin takut rambutnya diambil karena untuk tes DNA. Jadi saya benar-benar sangat kangen sekali dengan gala, walaupun terakhir ketemu waktu itu di rumahnya Pak Faisal. Tapi hanya sebatas seperti itu aja gitu, tidak bisa membawa gala main, dengan mayang juga tentunya, dengan saya, kemana. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ada yang mengejutkan soal pernyataan Dodi Sudiraja dalam jumpa pers bersama Farhat Abbas kemarin dalam rangka mensomasi Haji Faisal dan memberikan penjelasan soal asuransi 530 juta yang dipertanyakan oleh Haji Faisal beberapa waktu yang lalu. Dalam soal asuransi, Dodi menjelaskan bahwasannya asuransi itu sudah diberikan sepenuhnya kepada Prof. Bambang. Dan ada yang menarik dan janggal adalah saat Dodi mengatakan bahwa dia sampai saat ini belum bisa bertemu gala. Dengan alasan, Haji Faisal takut rambut gala diambil dan akan dites DNA berdasarkan rambut gala itu. Itulah pikiran kotor Dodi kepada Haji Faisal. Sampai segitunya, Dodi memikirkan pikiran-pikiran yang ada dalam pikiran Haji Faisal. Memang kadang, orang itu merefleksikan orang lain dengan dirinya sendiri. Orang yang kaya akan strategi dan pikirannya tidak pernah patent, pelintut sana-pelintut sini pasti akan menganggap orang lain juga punya strategi dan ketakutan serta kekhawatiran yang sama. Inilah mungkin yang membuat Dodi sampai menuduh Haji Faisal ketakutan bahwa nantinya galaskai dites DNA dicuri rambutnya oleh Dodi Sudrajat. Hal itu kemudian dikomentari oleh netizen. Netizen yang rupanya keturunan Arab ini mengomentari soal tes DNA yang memang beberapa waktu yang lalu ngotot. Diupayakan Dodi untuk membuktikan dan memberikan kesaksian bahwasannya galaskai ini ada kemungkinan bukan anak dari bibi Adiansa. Karena itulah perlu dites DNA. Nah bagaimana pernyataan netizen dan bagaimana Dodi menyatakan bahwa dia berpikir bahwasannya Haji Faisal takut kalau rambut gari-gara diambil. Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta bang fit kali ini. Like, subscribe, dan komennya di itu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jari. Kalau mereka mampu ya buat apa? Buat donasi. Bahwa Pak Dodi ini masih mampu untuk membiayai gala. Ya, iya Pak Dodi ya? Mampu banget. Ya walaupun nanti... Tanpa harus ada donasi. Tanpa harus ada donasi. Walaupun nanti saya didik, saya rawat dalam keseberhanaan. Tapi saya mampu merawat gala. Tanpa harus meminta donasi. Tanpa minta sumbangan ke masyarakat. Dan kalau kita sampaikan kepada masyarakat, hentikanlah. Yang namanya donasi-donasi ini, kalau memang kakeknya gala yang saat ini yang bernama Faisal itu mampu, ya buat apa lagi terima rumah dalam donasi yang miliaran. Nanti belum lagi bayar susternya, bayar segala macam repot. Jadi hentikanlah donasi-donasi itu. Tutup rekening semuanya. Dan kalau bisa anaknya cucu ini jangan dibawa ke televisi. Jangan dijadikan sarana eksploitasi. Bayangkan aja nih angkot Pak Dodi. Tiba-tiba dikasih mobil, pakaian baju partai, digendong. Ini Pak Dodi keberatan. Sedangkan Pak Dodi aja belum pernah menggendong cucunya lagi saat ini. Lebaran pun tidak bisa ketemu ya. Tidak bisa ketemu. Yang saya dengar takut kalau... Yang saya dengar takut kalau gala saya ambil, takut rambutnya diambil. Untuk tes DNA. Makanya benar-benar diprotek banget. Tidak boleh ketemu saya, tidak boleh dibawa oleh saya. Mungkin takut rambutnya diambil karena untuk tes DNA. Jadi saya benar-benar sangat kangen sekali dengan gala. Walaupun terakhir ketemu waktu itu di rumahnya Pak Faisal. Tapi hanya sebatas seperti itu aja. Tidak bisa membawa gala main dengan mayang juga tentunya, dengan saya, kemana. Subhanallah. Baru kali ini loh aku dengar ya. Seorang kakek dari pihak ibunya meminta supaya cucunya di tes DNA. Biasanya yang kaya gitu-gituan kan, misalnya seorang suami yang curiga sama istrinya gitu kan. Jangan-jangan ini bukan anak gue gitu. Atau orang tua dari pihak suami yang curiga sama mantu perempuannya. Jangan-jangan tuh bukan anaknya anak gue. Kayak gitu-gitulah. Pokoknya yang curiga-curiga kayak gitu biasanya dari pihak laki-laki. Baru kali ini loh. Dari pihak perempuan yang minta supaya cucunya di tes DNA. Kebayang gak sih maksudnya apa? Karena gini loh. Kalau itu orang tua dari si perempuan yang meminta tes DNA. Itu berarti dia menyatakan bahwa anaknya bukan anak yang baik-baik. Bahwa anaknya pernah berhubungan dengan laki-laki lain di luar pernikahan. Sebelum menikah gitu lah. Berarti dia curiga bahwa cucunya itu bukan hasil dari hubungan pernikahan anak perempuannya dengan mantu. Bahwa anak perempuannya itu adalah bukan perempuan baik-baik. Kira-kira begitu gak sih? Itu sih aku nangkepnya seperti itu ya. Sedangkan dia sendiri kan tidak bisa mendapat proof ya. Tidak bisa mendapat persetujuan dari anak perempuannya. Karena anak perempuannya sudah meninggal. Dan anak perempuannya ini juga tidak bisa membela dirinya. Apakah betul kayak seperti itu atau tidak gitu ya. Dan tidak bisa memberikan persetujuan kepada ayahnya untuk melakukan hal itu kepada anaknya. Katanya sayang sama cucunya. Katanya takut mental cucunya suatu saat nanti kelak apabila cucunya dewasa takutnya nanti down. Ini gimana sih? Kalau kamu sayang sama cucumu hati-hati loh jejak digital ini bahaya banget loh pak. Janganlah jangan merendahkan anakmu seperti itu. Bagaimana sih bapak sebagai first love anak perempuannya? Seorang ayah adalah a daughter first love. Bisa menyakiti hati anak perempuan bapak sampai sebegininya. Cuma gara-gara nafsu. Nafsu duniawi. Istighfar fa istighfar. Kasian anaknya. Bapak percayakan ada kehidupan setelah kematian. Kasian pak anaknya. Istighfar ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Walaupun pak Dodi mau somasi, pak Haji tetap santai aja nih pak Haji. Menanggapnya. Apanya yang mau disomasi saya? Apanya apa salah saya? Kan saya ikut tentang makanya saya tanyakan. Udah cair apa belum? Kalau sudah mana uang itu? Karena menurut saya, menurut keyakinan sesuai dengan keyakinan agama saya. Bahwa seorang ibu yang berita itu anaknya mendapat bagian di situ.